Belum lama ini di beranda TikTok aku, aku sering banget ngeliat cuplikan sebuah drama yang dibintangi oleh Lee Min Ho. Dan Lee Min Ho nya tuh beneran ganteng banget, meskipun di drama itu dia memerankan tokoh bapak-bapak jahat tukang grooming. Belakangan aku tau, judul drama itu adalah Pacinko yang diangkat dari sebuah buku berjudul sama. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke cerita bukunya. Cerita Pacinko ini cukup panjang karena setting waktu yang diceritakan di dalam buku ini adalah dari tahun 1910 sampai 1989. Dan di bukunya rentang waktu 79 tahun itu dibagi jadi 3 bagian besar. Inti dari seluruh cerita di Pacinko ini adalah keluarga Korea yang pindah dari sebuah kota kecil di Yongdo ke Osaka, Jepang. Di masa penjajahan Jepang atas Korea. Kalau kalian udah pernah liat cuplikan dramanya, kalian pasti tau tokoh utama di Pacinko ini adalah seorang gadis bernama Sunja. Waktu ia berusia 17 tahun, Sunja ketemu sama Kohansu. Jadi Sunja ini kan tinggalnya di Yongdo, di sebuah pulau kecil gitu. Dan dia setiap hari sering pergi ke pasar ikan untuk membeli kebutuhan masak ibunya yang mengelola sebuah penginapan kecil di sana. Kohansu waktu itu adalah makelar ikan di situ. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu. Terus Sunjanya hamil, dan waktu Sunja ngasih tau ke Kohansu kalau dia hamil, intinya Kohansu ini gak mau nikahin dia. Dan Sunja memutuskan untuk mengakhiri hubungan pacaran mereka itu. Di masa itu, hamil di luar nikah di Korea adalah sebuah aib besar. Bener-bener akhir dari dunia. Dan anak yang dilahirkan dari hubungan di luar pernikahan, itu adalah anak yang dikucilkan, gak bisa punya marga, dan bener-bener suram masa depannya. Jadi Sunja tuh bener-bener bingung dia harus ngapain di situ. Tapi dia memutuskan untuk menjalani hidup. Dan suatu hari datanglah seorang pendeta ke penginapan yang dikelola Sunja dan ibunya. Singkat cerita, akhirnya pendeta ini mau menikahi Sunja meskipun dia tau waktu itu Sunja sedang mengandung anak dari pria lain. Dan pendeta ini yang bernama Baik Ishak, dan bener-bener baik seperti namanya, mengajak Sunja untuk pindah ke Osaka. Karena Baik Ishak ini ada pekerjaan di sebuah gereja di sana, dan di sana dia akan tinggal bersama kakaknya Ishak dan istrinya. Jarak antara Jepang dan Korea mungkin gak gitu jauh. Di masa sekarang banyak orang yang bisa berpergian dengan mudah di antara kedua negara itu. Tapi di jaman itu, di tahun 1930-an, kalau yang namanya anak perempuan udah dibawa pergi sama suaminya merantau, mereka tuh gak tau kapan anak perempuan itu bisa ketemu lagi sama orang tuanya. Apalagi di situ digambarkan bahwa ayahnya Sunja udah meninggal, jadi Sunja ini hanya memiliki ibunya, dan ibunya hanya punya Sunja. Jadi mereka tuh harus berpisah dengan cara yang sangat menyedihkan. Semua itu dimulai dari kehamilan Sunja gara-gara digrooming sama Kohansu. Bener-bener sedih banget lah. Di Jepang pun kehidupan mereka ini sama sekali gak mudah. Jadi meskipun Sunja punya suami, meskipun suaminya Sunja baik banget, keluarga iparnya di sana juga baik banget, tapi yang namanya kehidupan warga Korea di Jepang waktu itu tuh bener-bener penuh diskriminasi, bener-bener susah sesusah-susahnya, dan kesusahan keluarganya Sunja inilah yang akan kita ikuti sepanjang jalannya cerita. Pacinko adalah sebuah historical fiction yang ceritanya tuh serius dan sedih, dan kayaknya sepanjang baca buku ini aku gak ingat apakah aku pernah ketawa, atau apakah ada adegan yang bikin aku senyam-senyum gitu. Meskipun demikian, aku tetap enjoy banget baca buku ini karena ceritanya memang page-turner banget. Buku ini tuh dipenuhi isu-isu yang dihadapi orang Korea yang tinggal di Jepang pada masa itu. Bahkan sampai di bagian akhir cerita di tahun 1989, meskipun Perang Dunia disitu udah bertahun-tahun berakhir, meskipun Jepang udah gak lagi menjajah Korea, tapi isu diskriminasi itu tetap ada, dan digambarkan dengan sangat baik. Baik itu di buku maupun di dramanya. Jadi di masa itu orang-orang Korea tuh kayak dianggap orang buangan, kayak dianggap sampah, kayak dianggap sesuatu yang kotor gitu oleh orang-orang Jepang. Bahkan orang Jepang itu punya kata bernama burakumin, istilah untuk menggambarkan mereka yang keturunan campuran Jepang dan Korea. Dan burakumin ini tuh didiskriminasi juga, meskipun mereka punya darah Jepang di dalam tubuhnya. Gak cuma orang dewasa, anak-anak Korea disanapun atau anak-anak burakumin itu menghadapi diskriminasi yang gak kalah parahnya juga dengan orang dewasa. Ada satu adegan di mana ada anak Korea yang bunuh diri, gara-gara gak tahan dengan bulian di sekolahnya. Nah, karena diskriminasi itu, otomatis dong orang Korea itu susah banget cari kerjaan yang layak di Jepang. Salah satu usaha yang bisa dilakukan orang Korea disana adalah usaha pacinko atau bekerja di pacinko. Karena hampir gak ada orang Jepang yang mau bikin usaha itu. Karena dianggapnya usaha pacinko adalah usaha yang kotor dan hanya layak atau identik dikerjakan oleh orang-orang Korea yang mereka anggap kotor juga. Pacinko itu kayak semacam mesin dingdong kayak gini, ya mungkin bisa dianggap berjudi juga kali ya. Makanya sama orang-orang Jepang dianggap sebagai sesuatu yang kotor. Aku butuh waktu dua minggu untuk menyelesaikan buku ini dan sambil baca bukunya, aku pun nonton dramanya. Kalau dramanya itu hanya ada delapan episode. Awalnya aku tuh bingung karena ini kan cerita bukunya panjang banget, kompleks banget, tapi dramanya cuma delapan episode. Dan aku bertanya-tanya kira-kira muat gak ya satu cerita ini dikemas hanya dalam delapan episode itu. Tapi ternyata setelah nonton sampai episode ketujuh, aku baru sadar ternyata ini dramanya tuh bersaison. Kalau ditanya bagusan dramanya atau bagusan bukunya, menurut aku dua-duanya tuh sama-sama bagus, sama-sama keren. Meskipun cerita di buku dan cerita di dramanya itu agak sedikit berbeda. Sejauh ini tokoh-tokoh yang di buku dan di drama itu sama semua. Inti ceritanya juga sama, yaitu keluarga Sunja yang pindah ke Jepang dan hidup susah di sana. Tapi kalau di dramanya itu, kita disuguhkan multiple timeline tiap episodenya. Jadi dalam satu episode tuh kita bisa ngelihat perjalanan Sunja waktu di tahun 1930-an. Terus ada cerita di tahun 1970, ada cerita juga di tahun 1989. Gimana cucunya Sunja itu berusaha berjuang di dunia kerja. Terus beberapa detail ceritanya itu ada yang berbeda. Meski mungkin pesan yang disampaikan itu mirip atau sama. Misalnya nih, ada adegan di drama di mana cucunya Sunja yaitu Solomon kerja di bank. Dan dia itu dapet tugas untuk membujuk seorang ibu-ibu Korea yang tinggal di Jepang. Supaya dia mau menjual tanahnya. Karena lahan tempat rumah itu ada itu mau dibangun semacam resort. Dan cuma tinggal satu ibu itu aja yang nggak mau jual tanahnya. Nah, di buku juga Solomon kerja di bank dan dia juga menemui seorang ibu-ibu Korea yang nggak mau ngejual tanahnya. Dua adegan itu tujuannya menurut aku adalah untuk memperjelas diskriminasi Jepang pada orang-orang Korea. Tapi detailnya beda, nanti eksekusinya beda. Overall, aku suka banget buku ini and I really recommend this book. Dan menurut aku banyak banget hal yang bisa didiskusikan dari buku tebal ini. Karena itu, aku mau ngajakin kalian untuk ikutan, baca barengan, dan diskusi bareng buku Pacinko ini. Bareng Kak Rachel, Din, dan Novi di channel aku. Ini detail acaranya. Dan seperti biasa, akan ada giveaway juga untuk peserta live yang beruntung. Kalau kalian suka konten review buku kayak gini, kalian mungkin bisa lihat video aku di sini dan di sini. See you there! Bye-bye!